Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di MI Channel Oke guys, dalam kesempatan ini saya akan share kepada anda semua Bagaimana cara merubah foto kita menjadi foto kartun Dengan sangat mudah guys ya Kita hanya cukup mengupload fotonya ke aplikasinya Dan biarkan aplikasinya bekerja Merubah foto kita menjadi kartun Nah, seperti apa aplikasinya? Saya akan beritahukan aplikasinya Namun sebelum kita lanjutkan ke aplikasinya Untuk anda yang baru singgah di channel ini Dan belum mengklik tombol subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Lalu ketarkan loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari MI Channel Nah, bila sudah kita langsung lanjutkan ke aplikasinya Oke guys, kita langsung saja pergi ke Play Store Nah, di kolom pencarian kita ketik saja TUN APP Oke, TUN APP Nah, ini guys ya Aplikasinya TUN APP aplikasi edit foto kartun efek karikatur Dan saya telah menulisnya Kita langsung saja buka aplikasinya Nah, ini untuk tampilan awalnya Bagian ini kita klik lanjutkan saja Lalu kita disuruh untuk berlangganan ya Secara premium Dan bila anda tidak ingin berlangganan Kita klik saja yang Icon chakra ya Yang di atas Yang ini Kita klik Lalu kita izinkan Nah, disini ada dua pilihan ya Bisa Mengambil foto Untuk di edit Bisa juga dari Galeri kita guys ya Dan saya akan pilih dari galeri kita Oke, kita pilih salah satu fotonya Oke, nah ini Saya menggunakan foto yang ini Foto mantan guys ya Oke, kita sesuaikan untuk Bentuknya Untuk ukurannya guys ya Oke, sudah-sudah kita klik OK Dan memproses Untuk menjadikan foto kartunnya Oke, disini kita selalu berperlindung lagi Kita skip saja bagian ini Dan klik yang atas Oke Disini ada iklan ya Maklum Ini aplikasi gratis Jadi kita harus nonton iklan dulu Tapi sebentar guys ya Kita Cakra-cakakra saja guys ya Tidak ada iklan Nah, sudah guys ya Sudah iklannya sudah ditonton Dan ini untuk hasilnya guys ya Dan disini juga Kita bisa memilih untuk backgroundnya guys ya Oke Ada background yang gratis Dan juga ada background yang berbayar Kita pilih background yang gratis saja guys ya Disini banyak juga yang gratis guys ya Oke, tapi saya akan pilih yang warna background warna biru ya Nah, seperti ini Oke, sudah-sudah kita save Lalu kita keluar dari aplikasi Tune app-nya Oke, dan saya akan mengedit cek kembali Menggunakan aplikasi pexilab Oke, kita buka aplikasi pexilab-nya Lalu ini untuk tulisan new take ini Kita hapus saja guys ya Oke, kita hapus Lalu kita klik yang layer yang ini Lalu kita tidak ubah warnanya Kita klik color Lalu ubah warnanya ke warna putih guys ya Oke, sudah kita centang Lalu selanjutnya Kita klik tanda plus yang atas ini Lalu kita Klik from gallery Lalu kita masukkan foto yang tadi kita edit Oke, yang ini Lalu kita cek list Eh, potong Bulat ya Potong dengan Klik icon yang bulat ini Nah, sudah kita cek list Nah, seperti ini guys ya Lalu selanjutnya kita klik yang tengah Yang ini Lalu kita klik Aerosol color yang ini Kita klik aerosol color Kita klik Lalu kita enable-nya kita nyalakan Lalu kita klik yang ini Lalu kita pilih Warna yang biru Oke, sudah kita centang Oke guys, untuk warna birunya telah hilang Nah, seperti ini Lalu kita klik Tanda plus yang atas lagi guys ya Kita klik Lalu kita pilih shape Yang ini Lalu kita pilih yang bulat ya Lalu kita scroll ke bawah Dan ganti warnanya guys ya Jadi warna biru lagi Oke Lalu kita cek list Lalu perbesar ya Untuk ukurannya Perbesar Lalu klik yang tengah Lalu kita pilih kebelakangkan ya Ini Kita pilih kebelakangkan To back Lalu selanjutnya kita atur Untuk ukurannya Atau posisi Dari fotonya Seperti ini Nah, disini guys ya Nah, ini Jadi tampilannya jadi lebih Keren daripada yang tadi guys ya Seperti ini Ini nampak bulatannya di belakang Seperti Bulan ya Seperti itu guys Lebih keren Lalu selanjutnya kita Shape Lalu untuk typicalnya Kita pilih yang high Kita save to gallery Nah, seperti ini guys ya Untuk Hasilnya guys ya Oke guys, nah itu caranya Cara membuat Foto kita menjadi Foto kartun Secara instant ya Secara cepat Menggunakan aplikasi Toon APP Nah Untuk anda yang suka Dengan video ini Silahkan klik tombol like Lalu share ke media sosial anda Sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh